Ketua 1 DPRD Kabupaten Pesawaran Paisaludin SH, yang juga merupakan Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan bakti sosial pembagian sembako, berupa beras dan minyak goreng kepada 75 keluarga miskin di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Pesawaran mengatakan bahwa pembagian 75 paket sembako yang dibagikan dengan masyarakat Tanjung Rejo tersebut berisi 20 kg beras dan 2 liter minyak goreng bertujuan guna meringankan beban masyarakat Desa Tanjung Rejo. Legislator Partai PAN ini juga berharap, agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Tanjung Rejo dapat dimanfaatkan, sehingga bantuan tersebut dapat meringankan beban perekonomian masyarakat. Hari ini kami ada kegiatan di Dusun Weidadi, Desa Tanjung Rejo mengadakan kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan Desa Tanjung Rejo. Yang kami bagikan adalah per paketnya 20 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Dan per paket ini ada paket 75 paket. Nah ini untuk warga yang kurang mampu ya Pak ya? Ya, warga yang kurang mampu. Untuk ke depannya harapan Pak Dewan seperti apa sih Pak? Harapan saya khususnya Dusun Weidadi ini agar kiranya tetap kompak, selalu agar kiranya, biar enak sih turunnya untuk mengurus mereka ini, baik pembangunan maupun peminaan rohani dan dusun. Oke ini kegiatan ini berkelanjutan nggak Pak Dewan? Oh berkelanjutan, saya bukan sekali ini ya, sudah sering kami. Sementara itu, menurut Ibu Siti, salah seorang warga Desa Tanjung Rejo yang menerima paket sembako mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paisaludin, selaku ketua partai PAN yang telah memberikan bantuan sembako berupa beras 20 kg dan minyak goreng sebanyak 2 liter, sehingga dapat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat. Dirinya juga berharap, agar bantuan yang diberikan dapat terus berkesinambungan serta dapat membantu pembangunan sekolah dasar di Desa Tanjung Rejo, serta pembangunan-pembangunan yang lain, sehingga adanya pembangunan yang merata, untuk Kabupaten Pesawaran lebih baik lagi. Saya memakili warga semuanya, terima kasih kepada Pak Paisal yang telah membantu kami, dan kami harapkan ini bantuan tidak putus. Dan terkhusus untuk sekolah kami sendiri, karena sekolah kami belum mandiri, saya berharap sekali kalau sekolah kita bisa mandiri. Dan untuk bangunannya juga, saya berharap ada bantuan untuk bangunan-bangunan di sekolah kami, karena masih sangat terbatas sekali. Dan kemudian untuk buku-buku murid juga belum ada, Pak. Jadi saya harapkan bisa dibantu juga untuk buku-buku untuk anak-anak murid kami. Sementara itu, Sanjaya selaku Kepala Desa Tanjung Rejo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paisaludin yang telah membagikan 75 paket sembako kepada masyarakat Dusun Weidadi Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon. Kami sangat berterima kasih dibantu oleh Bapak Dewan, yang mana beliau mau turun langsung, bertemu langsung dengan masyarakat Desa Tanjung Rejo Dusun Weidadi. Dengan bantuan ini mudah-mudahan berjenjang, berkelanjutan ke depannya lebih baik. Baik pembangunan maupun seperti Bansos ini, agar ke depan lebih maju lagi dan lebih baik. Ada pesan khusus enggak, Pak, untuk warga kita, Pak? Pesan khusus kepada masyarakat, mudah-mudahan ke depan masyarakat, karena di sini juga memang tempatnya Bapak Paisaludin, banyak juga pendukung kita di sini, yang mana nanti mereka mudah-mudahan ke depan siap mendukung Pak Paisaludin kembali menjadi anggota Dewan 2024 kembali. Dari pesawaran, Satria SNTV melaporkan.